Intro Kabar heboh datang dari pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti yang kabarnya serius akan menjual istana mewah mereka yang terletak di Cinere dengan harga puluhan miliar rupiah. Kabar ini memunculkan penasaran di benak publik. Ada apakah gerangan hingga Anang Ashanti mau menjual rumah penuh kenangan yang dibangun berdua? Mungkinkah benar isu yang menyebut bahwa rumah besar tersebut terasa angker bagi Ashanti. Beberapa waktu lalu memang praktisi supranatural Sarah Wijayanto pernah mengungkap misteri rumah Anang Ashanti yang menurutnya dihuni oleh makhluk halus. Kalau jual rumah memang rencana dari tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lah. Bukan karena ada apa-apa tapi karena memang tadinya kita merasa kita kan mobile di Jakarta, di Bali, di Malang, terus kadang show. Oh iya rumah sayang ya. Kalau segede gini cuma ditempatin berapa hari, terus pergi lagi kayaknya sayang deh. Terus pindah ke yang lebih kecil. Terus kan kita juga kayaknya macer jauh, mana-mana mau pengen cari yang lebih ke tengah. Terus belakangan kayak di sambung-sambungin sama jadinya aneh-aneh. Sama sekali gak ada pindah karena kayak gitu-gitu. Nanti gak ada yang mau beli rumah gue. Selain heboh soal gosip adanya hantu di rumah yang membuat Ashanti ketakutan, ada alasan lain yang mendorong Ashanti ingin menjual rumah tersebut. Konon biaya pemeliharaan rumah besar dengan belasan pembantu rumah tangga itu terlalu menyedot bajet. Namun benarkah rencana penjualan rumah kenangan itu memicu pertengkaran hebat di antara Ashanti dan Anang? Bilang rumah jodoh. Tadi dibilang bunda rumah itu banyak kenangan. Kita berdua. Ini semua dibisarkan-bisarkan anak-anak. Kalau itu jodoh, ya bagaimana baiknya yang kuasa aja. Dari rumah perjuangan aku dari sama dia belom punya apa-apa. Dari susah-susah kita ngebangun. Dari parah banget lah gitu. Tapi kan memang ada kenangan ya. Kalau mas Anang kan orangnya begitu, itu ada kenangan. Ada kita, kalau emang ini cari lagi tempat, maunya gitu. Kalau ibu-ibu kan enggak. Kita kan ada di Bali, terus di Malang juga. Terus jarang ditempatin. Capeknya tuh tiap bulannya yang capek.